Intro Shalom God Lovers Seringkali kita tidak mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita Tetapi hari ini mari bangun kembali kepercayaan kita Percaya bahwa dia Allah yang merancangkan kebaikan bagi setiap kita Percaya di saat ku tak mengerti Percaya di saat ku tak melihat Percaya ku percaya Kasihmu serta ku percaya Berkatmu ada bagiku Percaya Tanganmu tak lepaskan ku percaya Ku percaya Kasihmu Serta ku percaya Ku percaya Firmanmu yang terjadi Terjadi Lampaui Lampaui Segala Pikiranku Kupercaya Ku percaya Percaya Kupercaya Ku percaya Lampaui Lampaui Segala Masalah Ku percaya Kupercaya 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 Kerajaan Allah Hidup harus ada prioritas Kita gak bisa berkata Oh kami mengalir saja pak Kalau ini boleh ya Air mengalir sampai jauh Akhirnya ke laut Nah itu bengawan solo Silahkan airnya mengalir sampai ke laut Tapi hidup saudara Dan hidup saya Tidak boleh mengalir Kita harus punya Apa yang disebut dengan prioritas Ada ungkapan seorang hamba Tuhan Bernama Miles Monroe Dia pernah berkata bahwa The greatest tragedy in our life Is not death But life without a purpose Tragedi terbesar dalam manusia Bukanlah kematian Tetapi hidup tanpa tujuan Lalu juga dia berkata begini And the greatest mistakes in our life Is life without a prioritization Kesalahan terbesar dalam hidup manusia Itu adalah hidup tanpa prioritas Itu kesalahan terbesar Ya Sebab itu Yesus mengajarkan Bahwa harus ada didahulukan Harus ada yang dinomor satukan dalam hidup ini Apa itu saudaraku? Dia berkata di dalam Matus 6 ayat 33 Cari dahulu Kerajaan Allah Serta kebenarannya Oh Maka semuanya kan Ditambahkan Kepadamu Oh Haleluya Seek first the kingdom of God and righteousness And all these things shall be added to you Wow luar biasa Cari dahulu Not only our priority But must be our top priority Jadi prioritas puncak itu Apa itu? Kerajaan Allah Harus jadi prioritas puncak dalam hidup setiap kita Nah saya mau katakan Kerajaan Allah adalah Pengaruh langsung pemerintahan Kristus Di dalam kita Di antara kita Dan bersama kita Biar dia jadi raja Bukan cuma di urusan rohani Tapi di seluruh aspek kehidupan kita Termasuk Aspek mata kita Aspek pikiran Aspek perasaan Aspek kehendak kita Mengizinkan Kristus sebagai raja Oleh sebab itu Ini harus dikedepankan dalam segala sesuatu Karena Tuhan berjanji Kalau kamu cari dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka ada bonusnya Semuanya akan ditambahkan kepadamu Itu bicara berkat-berkat Berkat apa itu? Yaitu makanan Minuman Pakaian Tuhan berkata Jangan khawatir soal apa yang kamu makan Jangan khawatir soal apa yang kamu minum Jangan khawatir soal apa yang kamu pakai Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku Kalau kita masih khawatir soal makanan Pakaian Dan soal minuman Maka sesungguhnya kita sama dengan para penyembah berhala Tetapi untuk bisa mengalami pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan Tuhan berkata Cari dahulu kerajaan Allah Utamakan Prioritaskan dia Pemerintahnya nyata Sehingga saudara ku dikasih Tuhan Soal berkat Itu bukan sesuatu yang utama Kita bukan hidup mengejar berkat Seharusnya ketika kerajaan Allah diprioritaskan Berkat bonus itu akan menyertai Sebab kerajaan Allah itu sebabnya Dan akibatnya itu adalah berkat-berkat itu Dan jangan terbalik Jangan mencari akibat Tapi mulailah Dengan mengedepankan kerajaan Allah Dan itu harus menguasai seluruh aspek hidup kita Ketika kita bertobat terima Yesus Disitulah kita mulai masuk Entering hidup Memasuki gaya hidup kerajaan Allah Dan roh kita sudah diselamatkan Buat roh kita tidak ada masalah Tapi jangan lupa Ada pikiran Ada perasaan Ada gendak Itu jiwa kita Nah ini yang harus diperbaharui Rasul Paulus mengajarkan Bahwa aku menawan setiap pikiran Dan menaklukkannya Di bawah Kristus 2 Korintus 5 Bahwa pikiran ini Jangan biarkan kemana-mana Maka taklukkan Tawan kita dengan apa Pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan Filipi 4 Ayat ke-8 Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang manis Semua yang suci Semua yang adil Semua yang sedap didengar Semua yang patut dipuji Yang semua disebut kebajikan Pikir kalah semuanya itu Nah mulai kuasai pikiran kita Dengan pikiran-pikiran yang benar Yang suci Yang mulia Yang adil Saudaraku Jauhkan dari pikiran-pikiran najis Jauhkan dari pikiran Stop dalam nama Yesus Dan itu bisa dihentikan Ketika Anda mulai mengisi Perbendaraan pikiran kita Dengan firman Tuhan Setiap hari Merenungkannya Siang dan malam Alkitab katakan Reputation is powerful Pengulangan terus Dibaca Direnungkan Dibaca Direnungkan Alkitab Akan merubah Changing our mind The way of our thinking Akan berubah Sehingga pikiran kita Tunduk Kepada pikiran Kristus Dan itu artinya Pemerintahan Tuhan Nyata dalam hidup kita Termasuk perasaan Filipi yang kedua Yait kelima Hendaklah dalam hidupmu bersama Kamu menaruh Pikiran dan perasaan Seperti yang terdapat juga Di dalam Kristus Yesus Wow Perasaan kita pun harus Diselaraskan dengan Perasaan Kristus Salah satu contoh Perasaan Kristus apa Penuh dengan Compassion Belas kasihan Ketika lihat orang yang menerita Orang yang lapar Orang yang sakit Alkitab selalu mengatakan Tergeraklah hati Yesus Oleh belas kasihan Dan itu yang harus ada Pada setiap kita Mari kita berlatih Memiliki perasaan Kristus Belas kasihan lebih tinggi Daripada simpati Belas kasihan lebih tinggi Daripada empati Saudaraku ya Padahal empati Seperti kita sudah menaruh Memakai sepatu orang lain Yang sudah dalam menerita Kita mencoba mengerti Perasaan orang lain Tapi Compassion Belas kasihan itu Bukan cuma kita menaruh Kasih kepada seseorang Tetapi harus ada tindakan Untuk bisa menolong orang itu Dan perasaan seperti ini Ya Perasaan yang ada pada Kristus Harus ada pada kita Mengampuni orang yang bersalah kepada kita Lepas daripada dendam Harus ada pada kita Pendemikan Kehendak kita Yohannes pasal 4 Bagaimana Yesus berkata Makananku ialah melakukan Kehendak Bapak Dan menyelesaikan pekerjaannya Kehendak kita Harus Tunduk dan diselaraskan Dengan kehendak Kristus Baca Alkitab Ikuti Latih Saudaraku Karena kalau Anda berlatih Maka akan jadi Kebiasaan Dari kebiasaan Akan menjadi budaya Ketika pikiran Perasaan kehendak kita Diselaraskan Dengan pikiran kehendak Dan perasaan Kristus Lewat firman Tuhan Maka saya percaya Pemerintahan Tuhan Nyata dalam hidup kita Orang melihat kita Orang melihat Yesus Raja Orang melihat kita Orang melihat kerajaan Allah Nyata dalam hidup setiap kita Dan dengan demikian Kita mengedepankan Pemerintahan kerajaan Allah Serta hidup benar Jangan khawatir Semuanya akan ditambahkan Hidupmu akan diberkati Bahkan akan menjadi berkat Bagi banyak orang Amen Bapak Sorgawi Terima kasih kau mengajar kami Mempunyai prioritas Dan bukan segedar mengalir Kami mau terus hidup Dalam pemerintahan kerajaanmu Hidup benar Melatih pikiran perasaan Dan kehendak kami Tunduk dengan pikiran perasaan Dan kehendakmu Selaras dengan engkau Supaya dengan demikian Pemerintahanmu nyata Dalam hidup kami Dan kami Memprioritaskan kerajaanmu Maka kami bersyukur Pemeliharaanmu Semuanya bonus Pasti sediakan Kami diberkati Untuk menjadi berkat Bagi banyak orang lain Haleluya Amen Sudah-sudah yang mendapatkan Berkat dari Apa yang saya sampaikan Please jangan lupa Subscribe Lalu kemudian Like Bahkan sharekan Kepada yang lain Masih ada satu tema lagi Kita akan jumpa Tema yang berikutnya Yaitu Unsur-unsur kerajaan Allah Yang nyata dalam hidup setiap kita Amen Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton